Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni Kali ini kita akan coba mengupas atau membahas bagaimana cara membuka frame atau sisi bagian dalam dari atau kepala dari batuk dari sepeda motor Vario kita ini sendiri Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sebuah obeng dimana satu obeng yang memiliki ukuran yang sangat pendek kemudian yang kedua yang cukup panjang Jadi untuk tahap pertama kita membuat batuk atau bagian frame dari kerangka dari Vario 125 ini sendiri itu kita buka dari sisi bagian depan Jadi pertama kita di sisi bagian bawah kita memiliki dua buah baut yang skrup dari sisi kiri dan sisi sebelah kanan Dikarenakan kita tidak memiliki obeng yang terlalu pendek, maka di sisi bagian depan tempat sepeda motor kita itu kita lepas terlebih dahulu dengan cara membuka baut di sisi bagian belakang Oke, tahap awal kita buka terlebih dahulu baut di sisi bagian sebelah dalam Oke, ini kita buka dulu Oke, sudah terbuka Kemudian kita buka di baut sebelah sisi sebelah kanan Oke, kalau baut kedua baut setelah selesai kita buka Kemudian di sisi bagian depan kita tinggal menarik frame atau batuk atau cover dari bagian depan dengan cara mencongkel di sisi bagian bawah Kita menggunakan tangan Jadi cukup kita congkel seperti ini Dia memiliki klem, kemudian kita lepaskan Jadi ini ada klem yang ada di depan Ini akan mengklem ke sisi bagian depan Kemudian di sini ada kayak penyangkut gitu Pengait yang terkait di sisi bagian sebelah kiri dan kanan Setelah cover ini terbuka Kita bisa melanjutkan ke sisi bagian bawah Dengan cara memiringkan tangan kita ke sebelah kanan Kemudian obeng pendek tadi itu tinggal kita masukkan ke sisi bagian bawah Kemudian kita lepaskan scrub di sisi bagian sebelah kanan Kemudian kita beser ke sebelah kiri Kemudian kita buka juga scrub yang ada di bawah Oke Kita buka juga baut scrubnya Oke Nah di sisi sebelah bawah ini Kemudian kedua scrub sudah lepas Kemudian kita tinggal melepaskan frame atau sisi bagian atas ini Nah jadi pada saat kita melepaskan sisi bagian sini Kita diminta untuk berhati-hati Dikarenakan di titik bagian depan, bagian tengah Kemudian di sisi sebelah kanan dan bagian depan itu memiliki klem Jadi kawan-kawan harus berhati-hati dalam proses penarikannya Dikarenakan salah-salah kita menarik ini akan menyebabkan frame kita ini patah Jadi disini kita menariknya harus hati-hati Kemudian disini kita tarik Oke Kemudian Oke disini Oke jadi Oke jadi Oke Oke ini cukup hati-hati Setelah kepala batok kita terbuka Maka kita bisa mengerjakan atau membersihkan sisi bagian dalam Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba menghitamkan semua sisi yang ada di bagian depan Nah jadi kita lebih enak untuk menghitamkan menggunakan Black Pac-Man Jadi bagaimana cara proses penghitamannya Nanti akan kita lihat pada video berikut ini Oke terima kasih Jadi begitulah tutorial untuk membuka batok kepala dari sepeda motor Vario125 Jadi sekian tutorial kita proses pembukakan batok Kemudian kita lanjutkan video berikutnya Bagaimana cara menghitamkan Sisi bagian Plastik yang sudah Kusam atau Bagaimana video kelanjutannya Mari kita lanjutkan video berikut Oke sekian tutorial pembukakan batok dari Vario125 ini Sekian selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh